Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janita Kamil Abita. Saya dari kelas AK61R. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah metodologi penelitian yang diapu oleh Bapak Dr. Separta S.E.M.E.L.K.C.E. Judul dari metodologi penelitian saya, yaitu Pengaruh Sustainability Report terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Studi pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2022. Selanjutnya, yang pertama kita masuk ke bab satu pendahuluan ada di latar belakang. Pada dasarnya, tujuan utama perusahaan yaitu mencapai laba atau keuntungan maksimal untuk memuaskan para investor. Akibatnya, perusahaan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan mereka. Oleh karena itu, selain berfokus pada pencapaian laba maksimal, perusahaan juga perlu memperhatikan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masalah sosial. Dan informasi mengenai upaya perusahaan dalam hal ini kemudian disajikan dalam bentuk laporan terpisah dari laporan keuangan, yang disebut laporan keberlanjutan atau Sustainability Report. Pelaporan keberlanjutan yang transparan dan komprehensif dapat meningkatkan citra perusahaan di mata pemangku kepentingan. Dan merujuk pada Global Reporting Inisiatif atau GRI tahun 2016, Sustainability Reporting ini adalah pelaporan keberlanjutan yaitu praktik mengukur, mengungkap, dan bertanggung jawab atas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal. GRI sendiri adalah sebuah organisasi internasional, independen, yang mengembangkan standar pelaporan berkelanjutan. Dan standar pelaporan ini membantu bisnis dan organisasi dalam mengkomunikasikan dampak yang dihasilkan oleh proses bisnis perusahaan. Perusahaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan akan meningkatkan citra mereka dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dan perusahaan yang mampu secara efektif menyajikan kegiatan dan kinerjanya baik dari keuangan maupun non-keuangan dalam laporan keuangan yang dilengkapi dengan laporan keberlanjutan akan dinilai baik untuk keberhasilan jangka panjang dalam keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Dan di sini saya sebagai penulis memfokuskan penelitiannya pada sektor properti karena adanya peningkatan kondisi di sektor tersebut. Berdasarkan indeks properti market index, terjadi kenaikan harga secara tahunan pada kuartal ketiga 2022. Indeks harga properti meningkat sebesar 4,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan percepatan dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2021, di mana indeks harga naik sebesar 3,24% dibandingkan dengan kuartal ketiga 2020. Selain itu, indeks harga juga diikuti dengan peningkatan permintaan sebesar 16,4% secara tahunan. Dan meskipun demikian, para penyedia properti tampaknya masih menahan peluncuran supply baru karena peningkatan supply pada kuartal ketiga 2022 hanya sedikit, yaitu sebesar 3,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Trend permintaan pasar juga menunjukkan indikasi positif dalam pasar properti. Meskipun harga properti terus naik, permintaan pasar tidak menurun. Sebaliknya, permintaan properti pada kuartal ketiga 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 9,2% dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Dilihat dari survei harga properti residential SHPR Bank Indonesia, terjadi peningkatan harga properti residential di pasar primer secara tahunan hingga triwulan ketiga 2022. Indeks harga properti residential pada triwulan ketiga 2022 mencatat kenaikan sebesar 1,94% YOY yang lebih tinggi dibandingkan dengan 1,66% YOY pada triwulan sebelumnya. Namun pada triwulan 4 2022, harga properti residential primer ini diproyeksikan untuk mengalami peningkatan terbatas sebesar 1,65% YOY dari segi penjualan, pertumbuhan penjualan properti residential di pasar primer pada triwulan ketiga 2022 tetap kuat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan penjualan properti residential sebesar 1,13,58% YOY pada triwulan ketiga 2022. Meskipun angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 15,23% YOY pada triwulan sebelumnya. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki pengaruh pengungkapan sustainability report dan aspek-aspek kinerjanya terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Namun hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan variasi yang beragam. Yang pertama, ada hasil penelitian dari John Doe tahun 2022 yang menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan antara sustainability report dan kinerja perusahaan. Lebih spesifik, perusahaan yang secara aktif menerbitkan laporan keberlanjutan cenderung mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dan memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi. Temuan ini mendukung gagasan bahwa pelaporan keberlanjutan dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan nilai jangka panjang. Lalu hasil penelitian berikutnya dari Nikomang, Ray Ajeng Septinia tahun 2022 yang menyatakan bahwa aspek kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan pada sustainability report tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian dari Andan Sari Maskat tahun 2018 mendapatkan hasil yang berbeda, di mana pengungkapan sustainability report berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lengkap perusahaan dalam mengungkapkan indeks sustainability report, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Lalu menurut penelitian yang dilakukan oleh Rohimah Yulianti tahun 2020, sustainability reporting yang diproksikan oleh ekonomi, lingkungan, dan sosial hanya ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan yang diproksikan oleh likuditas dan profitabilitas. Namun hasil penelitian yang berbeda ditemukan pada penelitian Pujian Ninsih Tidi tahun 2020. Penelitian tersebut mengatakan bahwa sustainability report berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Informasi dimensi ekonomi dalam sustainability report berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Informasi dimensi lingkungan dalam sustainability report tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan informasi dimensi sosial dalam sustainability report tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu dengan beberapa perbedaan, diantaranya adalah pengambilan sektor perusahaan yang terspesifik pada satu sektor, yaitu sektor property sebagai sampel penelitian. Selain itu, penelitian ini juga akan menguji pengaruh setiap aspek kinerja pada sustainability report, yaitu kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan terhadap nilai perusahaan, dan kinerja perusahaan. Berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan, maka saya sebagai peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Sustainability Report terhadap kinerja dan nilai perusahaan, studi pada perusahaan sektor property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2022. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka di sini ada rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah Sustainability Report berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan property? Yang kedua, apakah Sustainability Report berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property? Yang ketiga, apakah pengungkapan aspek kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam Sustainability Report berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan property? Dan yang terakhir atau yang keempat, apakah pengungkapan aspek kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam Sustainability Report berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti. Selanjutnya, ada pun tujuan penelitian dalam peneliti ini, yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh sustainability report terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan properti. Yang kedua, menguji pengaruh sustainability report terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti. Yang ketiga, menguji pengaruh aspek kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sustainability report terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan properti. Dan yang keempat, menguji pengaruh aspek kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sustainability report terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti. Selanjutnya, pembatasan masalah dalam penelitian ini ada empat, yaitu yang pertama, penelitian akan berfokus pada pengaruh pengungkapan sustainability report menggunakan standar GRI 4 terhadap kinerja dan nilai perusahaan di sektor properti. Yang kedua, penelitian juga akan menganalisis pengaruh rasio profitabilitas seperti return on asset atau ROA terhadap kinerja perusahaan di sektor properti. Yang ketiga, penelitian akan melihat pengaruh price book value atau PBV terhadap nilai perusahaan di sektor properti. Lalu yang keempat, penelitian akan membatasi sampel penelitian pada perusahaan-perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode waktu 2017 sampai 2022. Selanjutnya, ada pun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu memperhatikan dampak negatif yang mungkin timbul pada lingkungan ekonomi, ekosistem, kerewan, dan perusahaan itu sendiri dalam setiap kegiatan operasionalnya. Yang kedua, untuk memahami nilai perusahaan secara menyeluruh, tidak cukup hanya melihat laporan keuangan saja. Namun, kegiatan non-keuangan perusahaan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan citra perusahaan di mata para stakeholder. Yang ketiga, di era revolusi industri 4.0 ini, para stakeholder tidak hanya mempertimbangkan keuntungan yang dapat diperoleh saat ini, tetapi juga menilai citra perusahaan sebagai faktor penentu dalam keputusan investasi jangka panjang. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang diharapkan, yaitu manfaat dari segi teoritis dan dari segi praktis. Dan yang pertama, manfaat dari teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada ilmu akutansi keuangan, khususnya dalam memperluas referensi literatur yang berkaitan dengan fenomena sustainability report. Dan temuan dan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kalangan akademisi untuk berpartisipasi dalam pengembangan modal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu, untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga regulator lainnya dalam meningkatkan kualitas standar peraturan yang ada, seperti standar GRI. Dan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh sustainability report terhadap kinerja dan nilai perusahaan di sektor properti. Hal ini dapat membantu dalam perumusan kebijakan dan pengembangan faktis bisnis yang berkelanjutan. Next, sebelum masuk ke bab dua, landasan teori, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan pada penelitian ini. Yaitu yang pertama ada bab satu, pendahuluan. Jadi di bab satu ini berisi tentang pembahasan latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, dan juga dijelaskan secara rinci mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Lalu masuk ke bab dua, yaitu tinjauan pustaka atau landasan teori. Di bab ini akan menjelaskan landasan teori mengenai sustanem DGRI report, nilai perusahaan, dan kinerja perusahaan. Dan bab ini juga mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir ada bab tiga, metodologi penelitian. Jadi di bab tiga ini berisi mengenai deskripsi bagaimana penelitian dilaksanakan secara operasional, penentuan populasi dan penentuan sampel penelitian, definisi operasional dan variabel penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Lalu selanjutnya masuk ke bab dua, yaitu landasan teori. Di sini ada berlandasan pada teori mengenai teori stakeholder, teori legitimasi, teori kinerja perusahaan, nilai perusahaan, dan sustainability report. Yang pertama untuk grand teori, yaitu ada stakeholder teori dan legitimasi teori. Di sini yang pertama kita bahas mengenai stakeholder teori. Jadi istilah stakeholder ini pertama kali dikemukakan oleh Stanford Research Institute atau SRI pada tahun 1963 dan kemudian dikembangkan oleh R. Edward Freeman dalam bukunya pada tahun 1984. Jadi teori stakeholder ini merupakan pendekatan manajemen yang mengidentifikasi dan menganalisis kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan atau dalam suatu organisasi tertentu. Teori ini mengakui bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau shareholders, tetapi juga kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam kegiatan organisasi tersebut. Menurut teori stakeholder, kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, komunikasi lokal, pemerintah, dan lainnya itu teori ini menganggap bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari perspektif finansial semata, tetapi juga dari keberhasilan memenuhi kepentingan dan kebutuhan dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam teori ini, organisasi atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham atau fokus pada tujuan keuntungan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan stakeholder lainnya. Dengan memperhatikan dan melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan, perusahaan dapat mencapai kesimbangan yang lebih baik antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dan dalam mengadopsi teori stakeholder dan melakukan pengungkapan sustainability report yang transparan, dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang kuat dan hubungan yang baik dengan stakeholder. Dengan berkomunikasi secara terbuka tentang praktik berkelanjutan mereka, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam teori akutansi, yaitu Gozali dan Coriri tahun 2007, yang menekankan bahwa keberadaan suatu perusahaan atau organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga hubungannya baik dengan stakeholder dan memperhatikan kepentingan mereka dalam rangka memperoleh dukungan yang berkelanjutan dan mencapai kinerja yang lebih baik. Yang kedua, ada teori legitimasi. Jadi, teori legitimasi ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan berusaha mempertahankan atau meningkatkan legitimasi mereka di mata pemangku kepentingan atau stakeholders. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan membutuhkan legitimasi sosial untuk bertahan dan beroperasi dengan sukses dalam jangka panjang. Dan menurut teori legitimasi, perusahaan harus mematuhi norma-norma dan harapan masyarakat untuk diterima dan diakui secara sosial. Legitimasi ini mencapai persepsi dan penilaian tentang apakah tindakan dan kegiatan perusahaan dianggap sesuai dan pantas oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Teori legitimasi ini melibatkan proses sosial di mana perusahaan berusaha untuk mempertahankan keberadaan mereka dan memenuhi harapan dan persyaratan sosial dan menekankan pentingnya perusahaan dalam mengidentifikasi isu-isu keberlanjutan yang dianggap penting oleh pemangku kepentingan dan mengadopsi praktik-praktik yang dianggap relevan. Perusahaan umumnya berupaya untuk melegitimasi dan menjaga hubungan dengan lingkungan sosial dan politik yang lebih luas di mana mereka beroperasi. Tanpa pengakuan tersebut, perusahaan tidak akan mampu bertahan meskipun kinerja finansial mereka sangat baik. Dan ini menjelaskan bahwa perusahaan harus menjaga hubungan mereka dengan lingkungan dan masyarakat sekitar karena pelangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan tersebut. Dan menurut Degan et al. tahun 2002, legitimasi perusahaan dapat dicapai ketika hasil yang diperoleh oleh perusahaan sejalan dengan harapan masyarakat. Sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Dan perusahaan dapat menunjukkan komitmen sosial mereka sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat. Dan legitimasi ini merupakan faktor penting bagi organisasi yang terkait dengan batasan yang ditetapkan oleh norma dan nilai-nilai sosial. Dan reaksi terhadap batasan tersebut menunjukkan pentingnya menganalisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, masuk ke apply theory. Yang pertama ada kinerja perusahaan. Jadi menurut Wibowo tahun 2004, kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan. Sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi keuangan dan prestasi keuangan sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Kinerja perusahaan di sini mengacu pada evaluasi dan analisis terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Ini melibatkan pengukuran dan penilaian berbagai aspek kinerja, termasuk kinerja keuangan, operasional, strategis, dan non-keuangan lainnya. Evaluasi kinerja perusahaan digunakan untuk memahami sejauh mana perusahaan mencapai hasil yang diharapkan, sejalan dengan tujuan organisasi dan kepentingan para pemangku kepentingan. Dan stakeholder memerlukan informasi mengenai kinerja perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan informasi tersebut dalam memberikan gambaran kepada stakeholder mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan serta perkembangan perusahaan dalam setiap periode. Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tingkat profitabilitas. Jadi profitabilitas mengacu pada tingkat keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan selama menjalankan operasinya. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang positif. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin efisien pula perusahaan tersebut beroperasi. Dan hal ini mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan return on asset atau reward. Di sini reward merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas atau tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Roa merupakan satu indikator kinerja yang penting dalam menganalisis profitabilitas perusahaan. Roa memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Ada pun rumus perhitungan roa, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100. Hal yang kedua, yaitu mengenai nilai perusahaan. Jadi, setiap perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap perusahaan yang seringkali terkait dengan harga saham. Dalam konteks penelitian ini, nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar, karena hal itu dapat memberikan keuntungan maksimal bagi pemegang saham ketika harga saham perusahaan meningkat. Ketika harga saham perusahaan naik, maka nilai kekayaan pemegang saham juga meningkat. Untuk mencapai nilai perusahaan, umumnya para pemilik modal mengalihkan pengelolaan modal mereka kepada para profesional, seperti manager atau komisaris. Di sini, nilai perusahaan mengacu pada estimasi atau penilaian tentang nilai ekonomi suatu perusahaan. Hal ini mencerminkan sejauh mana perusahaan dihargai dalam pasar dan dapat mengalami perubahan seiring waktu tergantung pada berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, reputasi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Dan umumnya, nilai perusahaan ini diwakili oleh price book value atau PBV, dan ketika PBV tinggi, hal ini menunjukkan keyakinan besar terhadap prospek perusahaan di masa depan, yang juga menjadi harapan pemilik perusahaan. Hal ini karena nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan tingginya kemakmuran pemegang saham. Dan berdasarkan pendekatan nilai pasar atau price book value, kita dapat mengetahui apakah harga saham berada di atas atau di bawah nilai buku perusahaan. Pada dasarnya, membeli saham berarti membeli prospek perusahaan. Ketika PBV tinggi, investor akan lebih yakin dengan prospek perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, rasio PBV ini memiliki peranan penting bagi investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi. Price book value di sini merupakan rasio yang mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai indikasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan pada umumnya, perusahaan yang berkinerja baik akan memiliki rasio PBV di atas satu. Menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih tinggi daripada nilai bukunya. Dan semakin tinggi rasio PBV, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan dalam pandangan para investor relatif terhadap investasi yang telah dilakukan dalam perusahaan. Dan dalam penelitian ini, PBV dihitung dengan rumus harga perlembar saham dibagi dengan nilai buku saham biasa. Lalu yang ketiga, sustainability report. Jadi, sustainability report ini merupakan laporan yang tidak hanya mencakup informasi keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan, termasuk informasi tentang aktivitas sosial dan lingkungan. Dalam laporan tersebut, perusahaan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dan sustainability report ini adalah istilah yang sering digunakan secara luas dan sering dianggap sinonim dengan istilah lain seperti triple bottom line report. Selain mencari keuntungan finansial, perusahaan juga diharapkan berperan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat atau people dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan atau planet. Menurut Global Reporting Initiative atau GRI, sustainability report atau laporan keberlanjutan adalah sebuah laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi yang mencakup dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihasilkan oleh kegiatan operasional sehari-hari. Laporan keberlanjutan ini mencerminkan nilai-nilai dan modal tata kelola perusahaan atau organisasi, serta menggabarkan hubungan antara strategi dan komitmen perusahaan tersebut terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Ada pun indeks pengungkapan laporan keberlanjutan atau sustainability report disclosure index atau SRDI yang akan digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pedoman General Reporting Initiative atau GRI 4 dan terdapat 91 item yang diharapkan perusahaan untuk mengungkapkannya sesuai dengan GRI G4. SRDI dihitung dengan memberikan skor 1 jika suatu item diungkapkan dan skor 0 jika item tersebut tidak diungkapkan. Setelah memberikan skor untuk semua item, skor-skor tersebut akan dijumlahkan untuk mendapatkan total skor bagi setiap perusahaan. Ada pun rumus perhitungan sustainability report disclosure index atau SRDI dalam penelitian ini yaitu total skor yang diungkapkan dibagi dengan jumlah item yang seharusnya diungkapkan. Itu dia mengenai landasan teori. Selanjutnya, masuk ke hipotesis penelitian. Yang pertama itu, ada pengaruh sustainability report terhadap kinerja perusahaan. Jadi, sustainability report ini memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi tentang kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Tujuan dari sustainability report adalah sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap stakeholder dan sebagai bukti bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengungkapan sustainability report ini menjadi penting bagi perusahaan karena dapat membangun kepercayaan stakeholder yang sangat diperlukan untuk langsungan bisnis perusahaan. Kepercayaan stakeholder tersebut dapat berdampak pada keputusan investasi dan kerjasama yang berpotensi meningkatkan produktivitas dan penjualan perusahaan. Dan selain itu, peningkatan laba bersih perusahaan akan meningkatkan nilai riroha yang dapat diartikan sebagai indikator peningkatan kinerja perusahaan. Dan hasil penelitian dilakukan oleh Wijayanti tahun 2016 menyimpulkan bahwa pengungkapan sustainability report memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Jadi, semakin lengkap pengungkapannya dilakukan, maka kinerja perusahaan cenderung meningkat. Temuan serupa juga didapatkan dalam penelitian Dewi dan Sudana tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability report berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, khususnya dalam hal profitabilitas. Dan oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dapat diremuskan yaitu sebagai berikut. Hipotesis satu, yaitu sustainability report berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, pengaruh sustainability report terhadap nilai perusahaan. Jadi, menurut konsep stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Dan dengan menerbitkan sustainability report, perusahaan menunjukkan kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap kepentingan stakeholder-nya. Tindakan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang memiliki visi dan misi berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak positif pada nilai perusahaan. Dan perusahaan menerbitkan sustainability report dengan tujuan untuk menarik minat investor dalam membeli saham perusahaan. Dengan adanya peningkatan jumlah saham yang beredar dan kenaikan harga saham perusahaan, perusahaan berharap dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dan temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Subfitri 2015 yang menyimpulkan bahwa pengungkapan sustainability report memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pasar dan nilai pasar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa hipotesis yang kedua yaitu sustainability report berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu, selanjutnya yang ketiga, pengaruh pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap kinerja perusahaan. Jadi, di sini sustainability report mencakup tiga aspek kinerja, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang merupakan bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada stakeholder terkait kinerja dalam ketiga area tersebut selama operasional perusahaan. Dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terdokumentasikan dalam sustainability report memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang dikur melalui profitabilitas, khususnya ruang. Itu ada di dalam penelitian Wijayanti tahun 2016. Dan dimensi sosial dalam sustainability report melibatkan dampak organisasi terhadap masyarakat di wilayah operasionalnya, serta menjelaskan risiko yang terkait dengan interaksi perusahaan dengan institusi sosial lainnya. Dimensi sosial ini terdiri dari empat aspek, yaitu hak asasi manusia, masyarakat, tanggung jawab terhadap produk, dan tenaga kerja, serta pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, pengungkapan kinerja sosial dalam sustainability report memiliki penting dan berdampak pada kinerja perusahaan. Dan menurut penelitian oleh Sejati dan Pratiwi tahun 2015, pengungkapan kinerja sosial dapat mempengaruhi persepsi stakeholder mengenai bagaimana perusahaan memperlakukan sumber daya manusia di sekitarnya. Perusahaan memerlukan sumber daya yang andal dan efektif untuk mengelola aset perusahaan guna mencapai laba atau keuntungan maksimal dari aset tersebut. Dan salah satu aspek penting yang terakhir dalam sustainability report adalah kinerja lingkungan. Tujuan dari pengungkapan kinerja lingkungan adalah memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang bagaimana perusahaan mengelola aspek lingkungan kepada stakeholder. Penting untuk menerbitkan sustainability report sebagai respons terhadap permintaan dari stakeholder yang ingin mengetahui kinerja perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang pada gilirannya akan merespon positif dengan memberikan dukungan finansial kepada perusahaan. Penelitian oleh Wijayanti 2016 menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dan oleh karena itu, di sini bunyi hipotesis 3A yaitu pengungkapan kinerja ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Lalu hipotesis 3B pengungkapan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Lalu hipotesis 3C yaitu pengungkapan kinerja sosial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Lalu untuk selanjutnya yaitu pengaruh pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap nilai perusahaan. Jadi selain mengharapkan keuntungan dari investasi modal di perusahaan, para pemegang saham juga harus siap menghadapi risiko kehilangan modal yang telah mereka investasikan. Oleh karena itu, sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder, pemegang saham membutuhkan transparansi informasi mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Transparansi kinerja ekonomi perusahaan diperlukan agar stakeholder dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai kinerja ekonomi perusahaan dan membentuk persepsi mereka terhadap perusahaan tersebut. Persepsi stakeholder, terutama investor, dapat mempengaruhi keputusan investasi yang mereka ambil terhadap perusahaan. Menurut penelitian Sejati dan Pastiwi tahun 2015, mengungkapkan bahwa investor cenderung memiliki perusahaan yang memiliki kinerja ekonomi yang menguntungkan karena mereka berinvestasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan perusahaan yang secara transparan mengungkapkan informasi kinerja ekonomi mereka akan mendapatkan nilai tambah di mata investor dan dapat menarik minat investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dan hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap saham perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, kinerja sosial dalam Sustainability Report bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder. Pengungkapan dimensi kinerja sosial ini mempengaruhi persepsi stakeholder terhadap perlakuan perusahaan terhadap sumber daya manusia di sekitarnya. Perusahaan yang memiliki kinerja sosial yang baik akan mendapatkan respon positif dari investor. Respon positif ini dapat mengakibatkan peningkatan harga saham perusahaan. Lalu, untuk yang ketiga, yaitu operasi perusahaan memiliki dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan oleh karena itu, perusahaan perlu mengungkapkan aspek lingkungan dalam Sustainability Report mereka. Aspek lingkungan dalam Sustainability Report menjelaskan tanggung jawab perusahaan dalam mengatasi masalah lingkungan yang terkait dengan operasi perusahaan. Penelitian dari Sejati dan Praswi tahun 2015 menyatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan kinerja lingkungan akan memperoleh reputasi baik di mata masyarakat dan menciptakan keunggulan kompetitif. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kelangsungan perusahaan tersebut yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Oleh karena itu, penelitian ini berasumsi bahwa Hipotesis 4A yang berbunyi pengungkapan aspek kinerja ekonomi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 4D, pengungkapan aspek kinerja lingkungan dalam Sustainability Report berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis 4C, pengungkapan aspek kinerja sosial dalam Sustainability Report berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu selanjutnya, di layar terdapat kerangka penelitian dalam penelitian ini. Yaitu terdapat variable independen, yaitu pengungkapan Sustainability Report, pengungkapan kinerja ekonomi, pengungkapan kinerja lingkungan, dan pengungkapan kinerja sosial. Ada pula variable dependennya, yaitu kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Di sini, pengungkapan Sustainability Report berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Lalu, pengungkapan kinerja ekonomi dalam Sustainability Report berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Dan pengungkapan kinerja lingkungan dalam Sustainability Report berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Dan yang terakhir, pengungkapan kinerja sosial dalam Sustainability Report itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Ada pula variable control dalam penelitian ini, yaitu memakai ukuran perusahaan. Selanjutnya merupakan peneliti terdahulu Jadi di sini terdapat peneliti-peneliti terdahulu Yang meneliti mengenai topik serupa Yang pertama itu ada dari Astuti Ade dan Juwena tahun 2017 Mereka memakai variable dependent yaitu nilai perusahaan Dan variable independent yang sustainability report Hasil dari penelitian mereka yaitu kinerja ekonomi Berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan Kinerja sosial dan lingkungan tidak berpengaruh signifikan Terhadap nilai perusahaan Dan perbedaan peneliti terdahulu Yaitu sampel merupakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ45 Sedangkan dalam penelitian ini Sampel merupakan perusahaan pada sektor property Yang terdaftar di berusaha efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2022 Lalu yang kedua ada penelitian dari Julian TR tahun 2020 Yaitu memakai variable dependent yaitu nilai perusahaan Dan variable independentnya sustainability report Hasilnya itu sustainability report dari aspek ekonomi Memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan Perbedaan peneliti terdahulunya yaitu Menggunakan kinerja keuangan sebagai variable intervening Sedangkan pada penelitian ini tidak ada variable intervening Selanjutnya penelitian dari Fabrianti GA tahun 2021 Yaitu variable dependentnya nilai perusahaan Dan variable independentnya sustainability reporting Hasilnya itu kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan Sustainability report dan kinerja sosial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan Perbedaan peneliti terdahulunya yaitu Menggunakan leverage sebagai variable moderating Sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variable moderating Penelitian selanjutnya yaitu sahetapi KA tahun 2023 Variable dependentnya yaitu firm value Dan variable independentnya sustainability report Hasilnya itu pasar memberikan nilai positif terhadap laporan berkelanjutan Hasil ini memberikan argumen bahwa perusahaan sebaiknya melaporkan kinerja keberlanjutannya Melalui laporan keberlanjutan karena informasi ini dinilai baik oleh pasar Dan perbedaan peneliti terdahulunya yaitu sampel merupakan 100 perusahaan terbesar di Indonesia Menggunakan book value dan positive earning sebagai control variable Sedangkan pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai control variable Lalu penelitian lainnya yaitu Nikomang Ray Ajeng Sartina tahun 2022 Yaitu variable independentnya nilai perusahaan dan independentnya sustainability report Hasilnya itu sustainability report dimensi ekonomi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan Sustainability report dimensi lingkungan dan sosial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan Dan perbedaan peneliti terdahulunya itu sampel yaitu perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur Sedangkan pada penelitian ini sampel perusahaan bergerak di sektor property Penelitian selanjutnya yaitu ada dari Andan Sari Masker tahun 2018 Menggunakan variable dependent yaitu nilai dan kinerja perusahaan Variable independentnya yaitu sustainability report Hasilnya pengungkapan sustainability report berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dan nilai perusahaan Sampel pada perusahaan sektor pertambangan Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sektor property Lalu selanjutnya ada dari Siregar NY dan Submit VTA Variable dependent yang digunakan yaitu nilai perusahaan Sedangkan variable independentnya ada Enterprise Risk Management, Intellectual Capital, CSR, dan Sustainability Report Hasilnya yaitu pengungkapan CSR dan Sustainability Report berpengaruh terhadap nilai perusahaan Pada perusahaan pertambangan Pengungkapan Enterprise Risk Management dan Intellectual Capital tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan Pada perusahaan pertambangan Perbedaan peneliti terdahulunya yaitu menggunakan Enterprise Risk Management, Intellectual Capital, dan CSR sebagai tambahan variable independent Lalu peneliti selanjutnya ada yaitu dari Valita A dan Faisal yaitu menggunakan variable dependent company performance dan variable independent sustainability report Jadi hasilnya itu sustainability report berpengaruh positif terhadap company performance Dan perbedaan peneliti terdahulunya yaitu sampel yang digunakan yaitu bank yang terdaftar di IDX selama tahun 2016 sampai 2019 Dan menggunakan ROA, ROA, serta net interest margin sebagai control variable Sedangkan pada penelitian ini sampel yaitu perusahaan yang bergerak di sektor property yang terdaftar di Berusaha Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2022 Dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai control variable Selanjutnya masuk ke bab tiga yaitu metodologi penelitian Jadi disini metode objek penelitiannya yaitu perusahaan pada sektor property yang terdaftar di Berusaha Efek Indonesia dalam kurun waktu penelitian 2017 sampai 2022 Metode ada pula metode pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik propulsive sampling Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai populasi yaitu merupakan semua objek atau subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian Dan yang memiliki karakteristik yang menjadi fokus penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor property yang terdaftar di Berusaha Efek Indonesia Periode 2017 sampai 2022 dengan jumlah populasi sebanyak 87% Mohon maaf lalu selanjutnya sampel yaitu merupakan sejumlah individu objek atau unit yang diambil dari populasi Sebagai representasi yang mewakili keseluruhan populasi Jadi penelitian ini menggunakan propulsive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan tertentu Dan oleh karena itu sampel dari penelitian ini diambil berdasarkan kriteria sebagai berikut Yang pertama itu perusahaan property yang terdaftar di Berusaha Efek Indonesia periode 2017 sampai 2022 Yang kedua perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan lengkap selama 2017 sampai 2022 Lalu yang ketiga perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan atau pengungkapan tanggung jawab sosial lainnya Periode 2017 sampai 2022 Dan yang terakhir perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan atau pengungkapan tanggung jawab sosial lainnya sesuai dengan GRI Ada pula di sini metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi laporan keuangan dan laporan keberlanjutan Metode dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian yang sudah tersedia dan terdokumentasi Kaitannya dengan penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan property Selanjutnya masuk ke operational variable Di sini yang pertama dari turn on asset atau ROA yaitu untuk melihat kinerja perusahaan atau variable dependent pada penelitian ini Jadi di sini rumusnya itu ROA sama dengan laba bersih dibagi total asset dikali 100 dengan skala yaitu ratio Yang kedua ada price book value atau PBV untuk melihat nilai perusahaan yaitu variable dependent juga dalam penelitian ini Di sini perusahaan price book value dihitung dengan harga perlembar saham dibagi dengan nilai buku saham biasa Dan di skalanya juga merupakan ratio Selanjutnya ada HDI atau Economic Disclosure Index ini untuk melihat kinerja ekonomi dalam sustainability report Yang dihitung dengan jumlah skor ekonomi yang dipenuhi dibagi dengan jumlah skor maksimum Lalu ada ND atau Environment Disclosure Index yaitu untuk melihat variable independent kinerja lingkungan dalam sustainability report Yang dihitung dengan cara jumlah skor lingkungan yang dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum Lalu selanjutnya ada HDI atau Social Disclosure Index untuk melihat kinerja sosial dalam sustainability report Dan dihitung dengan cara jumlah skor sosial yang dipenuhi dibagi dengan jumlah skor maksimum Dan yang terakhir itu ada ukuran perusahaan yaitu merupakan variable control dengan cara LN sama dengan total asset Selanjutnya analisis statistik deskriptif Jadi analisis data dan pengujian hipotesis seluruh penelitian ini akan menggunakan program analisis EFIUS Dan analisis deskriptif ini menggunakan nilai maksimum, minimum, dan juga median, serta deviasi yang diuji menggunakan EFIUS Lalu untuk persamaannya sebagai berikut Untuk H1 itu ada ruah IT sama dengan alpha ditambah beta 1 SRDI 1 IT ditambah beta 2 SRDI 1 IT ditambah error IT H3A, H3B, H3C yaitu ruah IT sama dengan alpha ditambah beta 1 SRDI 1 IT ditambah beta 2 SRDI 1 IT ditambah beta 3 SRDI 3 IT Dan ditambah beta 4 size 4 IT ditambah error IT Keterangan di sini ruah IT itu maksudnya kinerja perusahaan pada perusahaan I tahun T PBV IT itu maksudnya nilai perusahaan pada perusahaan I tahun T Alpha itu untuk konstanta dan beta 1 sampai dengan beta 4 itu merupakan koefisien regresi Sedangkan SRDI IT merupakan Sustainability Report Disclosure Index pada perusahaan I tahun T HDI IT merupakan Economic Disclosure Index pada perusahaan I tahun T ENDI IT merupakan Environment Disclosure Index pada perusahaan I tahun T SCDI IT merupakan Social Disclosure Index pada perusahaan I tahun T Size IT merupakan ukuran perusahaan pada perusahaan I tahun T dan error IT yaitu merupakan error Selanjutnya di sini teknik pengujian hipotesisnya ada uji asumsi klasik yang pertama yaitu ada uji normalitas sebelumnya uji asumsi klasik merupakan serangkaian uji statistik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan asumsi yang mendasari modal regresi klasik asumsi klasik ini merupakan asumsi dasar yang harus terpenuhi agar hasil estimasi regresi dapat diandalkan dan interpretasinya itu tepat uji asumsi klasik digunakan dalam analisis regresi berganda dan menguji hipotesis beberapa uji asumsi klasik yang umum dilakukan yaitu meliputi yang pertama itu ada uji normalitas jadi uji normalitas ini adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji apakah sebuah sampel data atau variable terdistribusi secara normal atau mendekati distribusi normal pengujian ini dilakukan untuk mencegah adanya bias yang disebabkan oleh ketidaknormalan distribusi data yang digunakan metode yang digunakan dalam penelitian pengujian normalitas adalah uji jarik lebera dengan penggunaan kriteria pengujian alpha sama dengan 0,05 yaitu sebagai berikut jika probabilitas lebih dari sama dengan alpha berarti data sampel terdistribusi normal dan sebaliknya jika probabilitas kurang dari alpha berarti data sampel tidak terdistribusi normal lalu yang kedua ada uji heterokadastisitas yaitu merupakan prosedur statistik yang digunakan menggunakan untuk menguji apakah terdapat keberagaman varian dan dalam kesalahan dari modal regresi dan dalam konteks regresi hal ini dapat menyebabkan masalah dalam estimasi koefisien regresi dan dalam pengujian hipotasias disini untuk metode pengujiannya dapat diidentifikasi dengan melalui uji gletsar dan uji gletsar ini dilakukan dengan melakukan regresi dari nilai absolute residual terhadap variable independennya salah satu kriterian digunakan untuk menyimpulkan bahwa penelitian bebas dari heterokadastisitas adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 5% atau 0,05 jadi jika tingkat signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gangguan heterokadastisitas dan terdapat homosadastisitas dalam data yang ketiga ada uji multikolinearitas yaitu merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menguji adanya keterkaitan atau korelasi yang tinggi antara dua atau lebih variable independen dalam model regresi dan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antara variable independen dalam model regresi dapat diperiksa dengan melihat nilai koefisien korelasi masing-masing variable jika nilai koefisien korelasi melebihi 0,80 ini menunjukkan adanya multikolinearitas dalam model regresi yang terakhir ada uji otokorelasi yaitu merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat pola korelasi antara kesalahan atau residuals dari model regresi pada waktu yang berbeda otokorelasi ini terjadi ketika terdapat hubungan linear antara kesalahan yang terjadi pada periode waktu sebelumnya dengan kesalahan pada periode waktu berikutnya dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji Durbin Watson dengan ketentuan bahwa jika nilai DW berada dalam kisaran nilai batas maka dikatakan tidak ada masalah otokorelasi dan selanjutnya untuk uji hipotasis ada uji determinasi, uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F untuk uji determinasi itu merupakan metode statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengukur seberapa baik variable independen menjelaskan variasi atau perubahan yang terjadi pada variable dependen dalam modal regresi dan uji determinasi ini memberikan informasi tentang seberapa besar proporsi variasi variable dependen yang dapat dijelaskan oleh variable independen dalam modal regresi dan dalam konteks uji determinasi digunakan koefisien determinasi atau R² bagi ukuran yang mengindikasikan seberapa baik modal regresi cocok dengan data yang ada nilai R² yang kecil berarti kemampuan variable-variable independen dalam menjelaskan variasi variable independen sangat terbatas dan koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 hingga 1 dan semakin mendekati 1 maka semakin baik modal regresi dalam menjelaskan variasi variable dependennya selanjutnya uji parsial atau uji T atau yang juga dikenal sebagai uji signifikansi parsial adalah prosedur statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menguji signifikansi kontribusi individual dari masing-masing variable independen terhadap variable dependen dan dalam modal regresi dengan kriteria penerimaan kedua digunakan sebagai pengujian pendukung dengan menggunakan tiket signifikansi 0,05 jadi jika nilai probabilitas probabilitas signifikan pay value-nya itu lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variable yang diuji dan sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variable yang diuji lalu yang terakhir ada uji simultan atau uji F uji simultan ini juga dikenal sebagai uji keseluruhan jadi merupakan metode statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menguji signifikansi secara bersama-sama dari semua variable independen yang ada dalam modal regresi terhadap variable dependen uji simultan ini dilakukan dengan menguji apakah koefisien determinasi atau R2 dalam modal regresi secara keseluruhan signifikan dan dengan menggunakan uji F statistik jadi uji F statistik ini menghitung rasio variasi yang dapat dijelaskan oleh modal regresi terhadap variasi yang tidak dapat dijelaskan hasil dari uji simultan akan menghasilkan nilai pay value yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah variable independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variable dependen jika nilai probabilitas dari F statistik kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh simultan antara seluruh variable independen terhadap variable dependen dan uji simultan ini penting dalam memahami apakah modal regresi secara keseluruhan memiliki kecocokan yang signifikan dengan data dan apakah variable independen secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variable dependen selanjutnya sekian cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih.